Jangan ya dek ya Sudah pernah ngumpulin produk MOP sebanyak ini? Jangan ya dek ya Biar aku aja yang review buat kalian Jadi kita akan bikin one brand makeup tutorial MOP Sambil ada yang review Ada juga yang first impression tipis-tipis Karena ini ada produk yang udah pernah aku punya ya Udah punya dari lama Terus ada juga produkku yang baru aja Yaitu produk terutama ini nih Produknya MOP yang baru aja launching ya Ini adalah sama setting spray Oke kita mulai aja one brand makeup tutorial MOP Mother of Pearl alias MOP Jadi mungkin kalau kalian disini tau ya MOP itu yang punya Tasha Farasha ya Beauty influencer, beauty vlogger yang hates ya Yang terkenal se-Indonesia jagad raya ya Mungkin dia tuh adalah queen dari segala queen, 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 queen Dia punya brand namanya MOP ini ya Yang dulu ya aku tuh sampai sekarang yang ada di otakku ini yang paling aku favoritkan adalah yang sering aku pakai itu Ebrocara Terus bedanya Terus bedanya Nah sekarang aku karena sudah punya lengkap nih Pengen ngetes nih Pengen ngetes nih kira-kira produknya aku bisa berubah enggak nih Ada beberapa produk yang aku favoritkan kira-kira ada yang berubah Kira-kira ada enggak list favoritku yang berubah Oke kita mulai dari yang pertama Ini adalah primer Kalau kalian lihat ini bukan seperti primernya MOP kebanyakan Primer MOPku itu sudah lusuh banget dan sudah habis ya guys ya Bentuknya tuh seperti ini ya Tapi ya insya Allah Enggak insya Allah lagi Apa ya namanya Fix ya Fix valid Selalu botel-botel seperti ini packagingnya Ini ya primerku yang ini Itu tuh sudah Istilahnya sudah dipakai terus Ya akhirnya dia akan membotelkan diri Kenapa enggak masuk di listku Karena aku merasa ini cocoknya untuk nge-makeupin orang Kalau untuk diriku sendiri Karena biasanya aku tuh makeup itu paling lama itu 4 jam aja ya Tahu sendiri aku ini kan jerawatan ya Aku enggak pernah membutuhkan quality makeup itu sepanjang itu gitu loh Karena biasanya pagi ya Duhur ya udah pasti dihapus Jadi kayak enggak membutuhkan itu kecuali mua ya Jadi aku saranin buat mua Kalian harus cobain primernya MOP yang ini ya Kalau yang punya aku yang ini Ini adalah versi travel size Bentuknya sama Ini juga sama Ini juga foundation yang tel-botel Nah ini yang terbotel-botel ini Tapi ini versi travel size juga gitu loh Ini loh maksudku primary Nah teksturnya tuh seperti ini ya guys Ini biasanya kamu taruh di wajahmu Kira-kira di wajah Kamu bisa letakkan di wajah Kamu taruh di wajahmu Aplikasikan Oh iya Ya ampun ini tadi kan ada fondi-nya ya By the way ya Lupa guys Siapa sih Fis keset wis Nah ini ya Primernya MOP itu Kayak membuat lapisan kesat gitu loh Kayak lapisan sing Nyoy-nyoy Kelet gitu loh Nyoy-nyoy kelet gitu loh Sebenernya Makeupnya MOP ini bisa banget dibuat wedding Primernya aja sekuat itu Ini face mistnya aja se gripping itu ya Jadi kayak cocok buat wedding Nah ini jujur kalau aku pribadi Maka untuk sehari-hari ya Karena aku nih Bukan tipe orang yang suka Memakai sesuatu yang kayak Rodot tebel ya Bukan pikmi loh ya By the way ya Aku usahanya bukan Orang yang suka Maka yang terlalu tebal Enggak Sumpah aku tuh bukan pikmi guys Aku ini jerawat Enggak iso Nah ini loh Teksturnya tuh adalah sesuatu yang Kelat gitu Kelat Bahkan ini mungkin kayak Nah ini tuh kayak Oh iya enggak ya Langsung aja kita langsung ke Makeup ya Ini adalah foundation Yang pada waktu launchingnya tuh Aku langsung beli Jujur aku tuh kayak Dari segi packaging tuh 5 per 10 Aku kurang suka packagingnya Karena Rumayan Aku harus fitness Ya jadi kayak Kayak gitu Insya Allah ya Ini tuh shade aku Nah aku kenapa ngomong insya Allah Soalnya foundationnya tuh aku suka Cuman kayak Ya apa ya aku ini ngeluarinnya Ini aku yakin Pasti akan banyak yang tersisa Di dalam sini Aku akan swatch warna-warnanya Loh kan Kalau udah kayak gini tuh susah MW1 Ini shade dulu ya Test shade dulu ya MW1 Ini MW1 Pone enak Ini gratisan aja sih Enggak tau di duel apa enggak MW1 Masuk sih di aku Masih an Tapi rodok kuning Ini MW2 Mau lebih kuning lagi ya Ini MW1 MW1 MW2 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 Mirip tapi Kenapa aku bilang gelap? Karena morsi Untuk shade paling terangku ini Aku mempunyai shade warna terang Ini masih terlalu ini MW1 Wah keterangan ya Jadi kesimpulan sih gimana? MW5 Oh ya ini memang yang shade yang cocok Patesan kok aku waktu itu ada shade yang cocok MW1 aku cocok Nih Tuh ya kan? DN1 ini adalah warna yang cocok di kulit aku ya Tekstur foundationnya adalah foundation yang kental Yang kental banget Tapi kayak apa ya? Kental yang unik gitu loh Aku tuh mengingatkan aku pada mixingan foundation Kekentalannya Cuman dia itu adalah foundation kental yang tidak merasa berat Sumpah Emang tau? Lepasih sumpah-sumpah bareng Beauty Flaker ada yang sumpah-sumpah gitu enggak? Enggak ada ya? Oh jujur Ya jujur Gitu loh Kalau pakai kuas enggak? Oke kita coba pakai kuas ya Nah jadi dia itu langsung gampang di blend Langsung enak gitu loh Yang aku suka Jadi full coverage Tapi enggak Enggak tewable Walaupun teksturnya itu kayak Pertama itu creamy Sumpah Tolong diubah jadi Gini aja loh Atau dia itu sebenarnya kayak dicepuk gitu loh Kayak lebih Ya apa ya? Kalau gini tuh ngengkol Cuman unik sih jujur Dan dia itu udah gratis kuas loh guys Jadi kuas tuh cuman Tau buat ngeratain aja Soalnya kalau aku pakai kuas Biasanya complexenku tuh tambah tepul Creamy ini loh Ini menurut aku Concealer loh ini Nah terus ini tuh bukan yang matte ya Jadi masih ada glow-nya Tapi dia juga Bukan foundation yang terlalu Runny gitu loh Apa? Lari-lari gitu loh Beauty influencer banget Nah Jujur Ini tuh bener-bener Teksturnya enak Terus habis itu lama-lama dia matte ya Cuman matte-nya tuh yang masih Tuh Masih ada glow-glownya gitu loh Teksturnya itu tebal Tapi ketika di wajah Tidak berasa tebal Dan gampang di blend Jadi makanya kalau foundationnya Tidak dampon Iya Teksturnya itu 8 persepuluh Tapi packagingnya itu 5 persepuluh Kalau primernya Untuk muak Itu aku nilai 8 persepuluh Tapi untuk daily pribadi Itu lumayan Gak nyaman di aku ya Karena terlalu lengket Aku 7 persepuluh Concealernya oke ya Aku kira Selama ini Concealernya ini Ngapain ya Foundationnya kan udah Lumayan Teksturnya tik banget Ternyata dia ini Tipe concealer yang creamy Tapi dia bisa nutup Iya Lumayan loh Nutup Hitam-hitam Bekas jerawat Tapi emang teksturnya creamy banget ya Untuk bawah mata ini Untuk aku yang usia 40an Ya menggaris gini guys Ya karena dia cream Tidak bersahabat untuk aku Ya usahanya udah 40 ya Kalau kalian yang kayak kerutannya Kerutan umur 20-30 ya Gitu gak apa-apa Nah ini 40 ya Ya apa ya Ya harus digini-ginikan dulu kali ya Cuma ini untuk concealer menurut aku 7,5 persepuluh ya Karena teksturnya itu creamy Tapi nutup Biasanya ada juga yang creamy Tapi cuma dapet tebelnya aja Tapi gak nutup Kalau ini tuh nutup Nah untuk kulit yang tadi ya Yang warna sama sama foundationku Yang DN1 ya Itu kamu bisa pakai DW1 ya Aku gak tahu ini ada DN1 gak Concealernya Aku ngerasa ini warna-warna Concealernya dia lumayan terang-terang semua ya Jadi untuk warna-warna yang kayak agak sawo matang mungkin gak ada ya Ya pakai DW1 ini juga nyaru kok Tuh cocok Nah untuk bagian terangnya aku pakai M01 Taraaa Bedaknya MOP Ini aku juga bedak Ukurannya adalah ukuran mini ya Aku juga punya Aku punya juga yang ukuran Ini nih sayang ya Ini buatnya traveling aja Terbotel-botel ya Hati-hati kalau pakai MOP ini Aslinya ini bagus banget Kayak hologram gitu loh Ini adalah bedak yang menyeimbangkan tekstur Apa namanya Tekstur Menyeimbang Kayak gitu ya Permainan single Ini kan? Bukan Ini kan? Ya 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 Bisa jadi Jadi bedak ini tuh adalah Bedak yang menyeimbangkan tekstur foundation yang tebel gitu tadi Tuh rasanya jadi walus Aku gak tahu ya di kamera jadi apa Kalau aslinya ini walus super Kayak ngemoset nek gitu loh Oke kita pakai bedak Kamu gak perlu beli Chanel gitu Beli ini aja Tapi aku tetep beli Chanel Tapi bohong Tapi ini sumpah ini menurutku kayak bedak lokal ya Misalnya bedak eye ranking bedak lokal nomor 1 Udah tiga ini nomor 1 Gitu loh Terbaik sih Warna translucent ya Ini yang warna translucent Jadi dia itu kayak bisa mencerahkan Tapi kayak versi lebih terang bright Tapi pas gitu Jadi ngikutin fondinya Atau ngikutin complexen sebelummu ya Cakep ini 9 per 10 Atau 10 per 10 Atau 1000 per 10 Oke lanjut kita main eye shadow Kenapa sih lagunya kok lawas banget ya guys Ini eye shadownya MOP ya Dari segi packaging lagi-lagi kayak 5 per 10 Aku bingung gak bisa dapak kemana-mana Temen dari eye shadownya sendiri Sumpah ini tuh kayak 9 per 10 ya Warnanya pigmentasinya lembutnya Bahkan dia ada yang hijau-hijau Tapi warnanya tuh kayak chroma Ini ya Ini aku Tuh Sumpah kalau ngerias orang Pakai shadownya MOP ini Cek banget nih Langsung di blend seperti ini Ini lebih ke ini ya Gogroki Gogroki itu gampang gogrok Merotol ya Karena saking lembutnya Jadi kayak jangan di ogrok Jangan digitukan Jadi kayak cuman di tenaga becaknya disimpen ya Jadi jangan uraan ya Pakai kuas aja pigmented ya Kayak ini kalau seumumnya pakai tangan gini Set 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 Wuhh Ini Set Koyok gini loh guys Pigmentasinya Terbaik biasalah Kalian kalau tanya eyeshadow ala aku ya Ya eyeshadow aku gini aja Cuman mainan warna transisi Lalu di pinggir kita kasih warna coklat Gini aja udah Wow wow Kalau kalian gak pinter Ngontrolnya lama-lama Bisa-bisa langsung kayak Wuhs gitu Kita taruh di bawah juga Pakai ini aja kali ya Hijau gak jelas tuh kali ya Ya wes lah gak apa-apa Ini kan bukan hijau ya Jadi kayak Jadi apa ya Tapi go green Oh iya go green Temanya go green aja Apa-apa wes Nah ini biar tidak terlalu hijau Wes hijau tidak terlalu hijau Aku akan empuk-empukkan lagi warna-warna coklat itu tadi ya Biar Kita tetep hijaunya Iya Biar seimbang Taruh di bawah lah hijau Ya apa sih biar seimbang hijau Hijaunya kehijauan Repot Eh ini karena terlalu pigmented ini loh Eh shadownya Bagus ini Wah makeup karakter cucok ya Ya apa gitu bawahnya Aku dikira sama mbak baling-baling ya Serang gitu Eyeliner ya Eyeliner ini menurut aku di harga 76 ya Pastinya harusnya waterproof ya Ini kayak harganya eyeliner-nya Maybelline ya Cuman kalau aku pribadi aku suka banget ngeliat packagingnya Jadi itu enak banget kalau dipegang Karena packagingnya itu disininya tuh ada jagelongannya Kayak nyut gitu loh Nah ini eyeliner-nya itu enak Karena dia juga bukan tipikal eyeliner yang terlalu lembek gitu loh Kadang kan ada yang kayak pennya besar gini Terus dia lembek Jadinya akhirnya kalau yang belajar-belajar pakai eyeliner Sekali cerot gitu ya Langsung nyut gitu loh Apa itu? Sekali oles Langsung belobor gitu loh maksudnya Nah tapi gak enaknya Untuk orang-orang yang udah ahli Tip yang kaku seperti ini Itu lumayan kayak Bikin kita tuh kayak ngewarna gitu loh Ngerak 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 gitu loh Aku bukannya Ya aku bukannya bilang aku sudah ahli Cuman aku udah biasa memakai eyeliner ya Jadinya kalau misalnya pakai eyeliner yang Yang lembut Yang gitu tuh kadang ditekan aja udah bisa mengisi gitu Kalau ini tuh kayak Karena tipnya kaku ya Mungkin ini pemula friendly Tuh dia bisa menggambar tanpa Kamu harus takut Oh gini-gini kan biasanya takut terlalu nekan gitu Langsung belobor gitu loh Kalau ini tuh gak Bener-bener yang keluar tuh ya Venanya tuh yang di ujung Jadi ini pemula friendly Mungkin kalau pemula kayak 8 per 10 Tapi untuk aku yang udah biasa pakai eyeliner Ini lumayan lama Aku suka yang lembek dan yang nyot-nyot-nyot Waterproof ya temen-temen ya Oke ini kita kasih air ya guys Wah ini tahan guncang ya guys Oke lanjut Mascara MOP gak punya Tapi aku yakin Mascaranya MOP pasti akan badai ya Karena produk-produknya MOP tuh Menurutku tuh dari segi kualitas tuh bagus Cuman aku tuh kayak dari segi packaging gitu loh Dia tuh lucu Tapi kayak kurang handy Menurut aku gitu ya Gimana gitu loh Atau mungkin aku yang harus bagaimana ya Karena botel semua gitu loh Untuk mascara aku skip ya Aku pakai produk lain Karena mascara dia gak punya Oke lanjut ke alis Ini alis Tipenya Dia yang miring Tapi miring Dia miringnya pipih ya temen-temen Warnanya juga Aku merasa ini tuh Cocok gitu loh Atau alisku Karena warnanya kayak abu-abu Kadang kalau yang pipih Tapi bundar Itu gampang patah Kalau gini gak gampang patah guys Jadinya Ini shadenya yang aku Yang mana ya Ini Gambarnya ini ya Oh digambar ini ya Aku paling suka yang abu-abu Karena kau sendiri Alisku tuh bener-bener Kayak keteng ireng gini Jadi aku tinggal miring gini Dia bisa mengisi gitu loh Terus ini juga bisa Untuk mengisi Alis-alisku yang Kayak di depan Yang kurang gitu Iya buat bikin seret Enak gak putulan Karena dia tuh Bentuknya tuh pipih Pipih kayak gini loh Pipih tapi gak tebel gitu loh Cuma kayak Aku suka ini 8 atau 10 Kayaknya nambah ini favoritku Selanjutnya adalah Ebro nya juga Ini tuh adalah Ebro kesayangan aku Yaitu Abracadabrow Jadi ini tuh adalah Ebro yang menglaminasi Bentuk Alisku sekarang Jadi bushy Ebro Jadi dia tuh yang kayak Gak ada warnanya Gak ada apa-apanya Tapi kayak bikin Alis Jadi tiba-tiba kayak Ngejagrik aja gitu loh Bukan ngejagrik ya Ngejigrak Ngejagrik Ini juga 8 per 10 I love it Lanjut Aku sebenernya ada yang gak punya Yaitu blush on temen-temen Jadi aku punyanya hanya Ini Blush on cream Aku punya satu Hilang Warnanya tuh yang pink sama peach Ya ini Ini warnanya hilang Karena apa? Karena packaging yang terlalu kecil ini Karena ini terlalu kecil Terlalu handy Dan hilang Jadi Yowes lah ya Yang pokoknya modelnya Gila Karena warnanya tuh kan Dia seperti Seperti aku Gini ya Tapi ini aku dikirimin Nomor 1 Ini tuh super pigmented guys Tuh Dream blush Ini kayak patut Diancungin jempol Ini warna peach ya Ini kayaknya Untuk orang-orang Yang warnanya lebih terang kali ya Kalau kok kayak Oke gak sih? Gak sih Kulit gue jadi lebih cerah gitu ya Tapi yang Makanya Yang nomor 1 ini Aku gak tau Ini aslinya nomor 1 ya Teng Nah nomor 1 nektarin Ini di kulit sawo matang Tapi ini lebih ke peach gitu loh Kalau yang Aku beli itu Dia ada pink sama peach gitu loh Jadi kayak lebih Bisa buat ini Bisa buat itu Tuh guys Tapi gak apa-apa lah ya Ini packagingnya Lagi-lagi sebenernya ya Ini pasti aku hilang ini Kayaknya sih masalah Kami anting mbak Iya Kayaknya aku yang masalah ya Yang botel Yang hilang gitu loh Enggak Kalau misalnya dibuat packagingnya Kayak gini loh Kantak gitu Jujur ini warnanya Bagus banget Ini Cakep Cakep Terus ini ada kayak glow-nya Terus di atas Bedak dia bisa Wow Nambah satu favoritku ya Dari produknya MOP Yaitu cream blush ya Kayaknya Ini 8 per 10 ya Glownya natural Selanjutnya yang aku gak punya Adalah blush onnya Yang powder Tapi yang gradasi Kayak gini nih Warnanya cakep-cakep Aku gak punya Tapi aku suka Blush on itu yang Teksturnya seperti ini Jadi yaudahlah ya Kalau aku disuruh pilih salah satu Blush on gradasi Atau cream blush Aku lebih milih cream blush Karena cream blushnya ini bisa ditaruh Di atas Bedak Bedak gitu loh Bedak loh Ini udah diset jadi bedak loh Ini di atasnya Jadi kita sekarang akan Cobain produk terbarunya Yaitu tender touch Tender touch ini adalah Creamy butter Bronzer Satunya Creamy butter Contour Oke Yang bronzer ini Oh iya ya Dia bener-bener Creamy dan buttery Memang Kalau tentang warna ya Bronzernya ini kok Mirip sama Warna kulitku Gitu Tuh tadi Contour ini Mungkin jadinya Contour aku gak kelihatan Oh Contour yang natural ya Mungkin Oh iya Pas banget Wow Ini pas banget Karena dia Mirip sama kulitku Jadi kayak Ada dan tiada gitu loh Cakep Jadi dia tuh kelihatan Meniruskan Tapi tidak terlihat meniruskan Atau mungkin Kalau kulitnya Terlalu terang Bisa dipakein ini Dan dia bener-bener Halus banget Gak mau dari sama sekali Creamy Creamy tapi Batery Silky Trimili Kitty Ya Eh bagus ini Warnanya juga pas Nah ini yang contour ya Nih yang contour ini Katanya juga creamy juga Kita cek Ini untuk mengecek ya guys Ini apa guys Lebih kayak gini Pake sepon Pigmented sekali Woy Tep ya Dikit itu masih gini Yaudah Mending yang ini aja deh Ya Bronzer aja ya Kalau contour ini Bener-bener Uh mantul ini Terlalu coklat Woy Di aku yang kayak Mau ala-ala Nah ini aja ya Enak ya Ya aku lebih suka Yang ini guys Warnanya soalnya pas Ada dan tiada Tuh Thunder Touch Yang bronzer Creamy bronzer Eh creamy butter bronzer Jadi dia nih teksturnya Kayak bedak Halus banget Gak kayak Kontur kebanyakan Favoritku dulu Lack Scrum ya Sekarang berubah Jadi dia deh Ini soalnya Creamy buttery Silky and powdery Produk Lipennya Jujur Aku ini Untuk produk Lipen ya Masih belum ada yang Kayak Ini tersebaik Gitu-gitu tuh Masih belum Ketemu Karena warnanya Lipstick-lipsticknya tuh Lebih ke merah-merah gitu Sedangkan aku Pecinta nude Nah mungkin yang aku ketemu Adalah di Lip creamnya ya Sekarang kita bahas Satu per satu Ini mulai dari Silptinnya Nah silptinnya itu Tipenya tuh yang kayak Gini loh Tau gak Jeren gitu loh Ini orange ya Ini warna apa ini Pretty Sleigh Ini tuh kayak lip cream Tapi ngetin gitu loh Nih warnanya tuh Merah-merah semua Nah ini tuh yang Masih paling aku suka lah ya Pretty Bold ini Tapi ini kan lip tint ya Kayak teksturnya tuh Gak suka Jadi teksturnya itu Silky Jadi kayak velvet Lip tint tapi Teksturnya velvet gitu loh Kayak semi lip cream Jadinya kayak lip cream Tapi gak se-cover lip cream Gitu loh Iya apa yoh Aku jadi Rodok Skip ya Aku 7 per 10 Terus yang kedua adalah ini GWS ya GWS ini aku juga suka Wonderful Shiny Nah ini aku suka nih Ini adalah produknya dia Yang Istilahnya lip gloss Lip glossnya bener-bener kayak Terecep Terecep Gitu Kiatan gak sih Keleng-keleng-keleng-keleng Iya yang ini tuh yang warna pink Kalau pink ini yang gak ada warnanya Mungkin bisa cari yang warnanya itu Transparan Ini tuh warna nude Dan dia tuh bisa nutup Justru ini lebih nutup daripada lip tint Ya iyalah lip tint gak mungkin nutup ya Tapi ini tuh kayak I love it Ini lip gloss tercover Tapi keliatan natural gitu loh GWS ini Ada sensasi kayak agak-agak Isis gitu Di bibir ya Dan dia itu bener-bener glossy To the max Mungkin ini adalah Lip tercakep ya Punyanya MOP Yang harganya juga gak Di atas 100 ribu gitu Dia cover Terus warnanya pinknya itu nyatu Sama kulit saw matang Gitu ya kan Cakep banget Ini si glossnya yang Shade-nya nude Versal ya Oke Sekarang kita ke tint ya Tintnya ini Aku gak bisa ngerating yang secara pasti Dari tekstur sih Sebenernya oke Dia cover Cuman warna nude-nya gak ada Biasanya Lip tint itu ada warna Coklatan Atau warna gitunya Kalau yang ini tuh masih dibawa ke orange Sama merah gitu Jadi senut-nutnya lip tintnya dia Itu masih vibrant Kalau menurut aku Terus stain-nya juga Yang malu-malu ya Stain-nya Oh ada warna-warna yang baru Yang warna nude Jadi dia yang ini Color face Hyper tint Wow Sekarang ada yang warna baru-baru Berarti ya oke sih Ini 8 5 per 10 Ini enak sih Teksturnya juga Gak bikin kering ya Cakep Aku akan coba hunting yang warna-warna barunya Terakhir ya Adalah Warna nude Aku sudah pernah bikin swatches-nya ini di Youtube Nah kalian bisa nonton video yang ini Untuk swatchenya Aku suka sih Ini varian warna yang super banyak ya Untuk warna nude-nya Jadi kalau kalian suka warna nude Kalian pasti bisa mendapatkan warna nude Yang pucat sampai yang kecoklatan Apapun ada Ya mau food ini loh Yang aku suka Mau food Untuk kekuatannya Gak seberapa kuat Kalau si lip cream ini ya Gampang hilang juga Cuma dari segi tekstur Dia emang nyaman Ya nyaman Dan kayak lebih velvet gitu Cuma kalau aku pribadi Aku suka banget Sama ini Nih Glossnya cantik banget Terus habis itu Nanti di dalamnya Coba ya Ada lip tint yang warnanya itu Kayak Lebih gelap lagi Sebentar Aku akan cari lip tintku Ini tak buat Kirinya ada loh Dalam Harus lip tint ya guys Soalnya ini Kita mix dengan gloss Tuh Cakek nih Aku harus nge-mix dengan lip tintku yang lain Soalnya Aku punya ini tuh yang warnanya yang seperti ini Harusnya punya yang lebih gelap ya Tuh jadinya begini Wow So cantik Marek cantik Jadi ini suka aku Suka nih Oke kita rangkum aja ya Kalau lip cream ini ya Karena Ini kepucetan Di kulit sawo matang Rata-rata kepucetan Jadi aku cuma cocok tuh yang mau wood itu tadi Rate ini 7,5 persen 10 aja Ini karena lip tintnya ini Sudah ada warna baru ya Yang warnanya nude-nude Aku rating dia 8 persen 10 Sama kayak ini 8 persen 10 Yang shade ini ya Segar dan cemokot Kalau ini yang silk ini Aku kurang suka ya Ini jujur aku gak suka teksturnya Butter lip silk tint ini Jadi ini 7 persen 10 Oh iya Dia udah punya setting spray ya Katanya setting spraynya terbaik Tapi kalau jujur Kalau aku pribadi Katanya Mistnya Itu adalah mist hujan Lihat nih Iya Kukira ini mist Bakalan mist yang Tuipis gitu ya Bener rata Tapi hujan gitu loh Jadinya kayak bosah gitu Aku jadinya Jangan khawatir ya Ini nanti Akhirnya dia akan nge-set gitu loh Gak akan sehujan itu Tuh Dia lama-lama kering gak kayak hujan ya Nah kita akan coba ya Ini yang udah disemprot Terus yang ini yang belum disemprot ya Kita cek Waduh ini ya tahan goncang ya Nah ini ya Aku udah tes Yang satunya ini emang agak glowing Ya kelihatan gak Kalau ada agak glowing Terus kalau yang ini yang matte Dia matte Nah ini setelah digosok Dia masih tetap Kalau ini sudah hilang Ya ini kuat sih guys Cuman kalau aku pribadi Dari segi Nge-washnya yang pertama kali Lumayan kaget ya Dia bikin basah banget Cuman nanti Basahnya juga langsung kering sih Sebenernya Bukan yang Basah bagaimana Bagaimana juga gitu Kita cobain Tender Touch Illuminating Finishing Powder Ini powder tapi kok Di tempat blush on gini ya Kayak bikin halus Dia bikin Teksturnya itu Enggak terlalu matte gitu loh Oh iya Dia itu kayak Shimmer Iya kelihatan glow Tapi yang soft gitu loh ya Oke Aku akan Spill mana aja Yang jadi favoritku di MOP ya Oh ini 1-5 ini bukan berarti Yang kayak rating gitu Bukan ya Tapi ada 5 Betul Gimana kalau bronzer Ini kan Satu loncingan ya Oke ini Si bronzer sama illuminating Ini aku suka Ya satu Kedua yang aku suka Ini Si lip glossnya Ketiga Yang aku suka adalah Peralisannya Jadi si alis sama Mascara Keempat Adalah Blush on nya ini Tuh Lihat ada glownya gini Yang kelima Bedak Tuh Favoritku di MOP ya Kalau kalian Suka Apanya Terus Komen juga Aku harus bikin One Brand Makeup Tutorial Apalagi Langsung aja di bawah komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sasaji Selamat menikmati